Ya, kita beralih ke informasi lainnya sebagai ujung tombak partai koordinator daerah pemilihan atau Kordapil dipersiapkan agar percaya diri dalam menjalankan fungsinya. Tak hanya mempersiapkan diri jelang pemilu 2019, Kordapil juga akan membentuk kader partai yang berkualitas. Partai Perindu terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan membentuk Kordapil sebagai perpanjangan tangan partai. Ketua Umum DPP Partai Perindu, Hari Tanu Sudipio, memberikan pengarahan kepada Kordapil dan Wak Kordapil seluruh Indonesia dalam penguatan ideologi, struktur, dan infrastruktur partai untuk pemenangan pemilu 2019. Kordapil juga diharapkan mampu merekrut kader partai yang berkualitas serta memiliki militansi yang tinggi. Persiapan jelang pemilu 2019 mendatang, Kordapil Partai Perindu akan terus menggalakkan program secara aktif dan prorakyat. Kordapil ini dibentuk untuk mensupervisi terkait dengan persiapan verifikasi KPU, karena verifikasi KPU ini adalah pintu utama kita untuk bisa mengikuti proses pemilu 2019. Karena partai Perindu ini mempunyai motivasi untuk merubah masa depan bangsa ini untuk mewujudkan Indonesia yang sejahtera. Kordapil itu adalah untuk memastikan kemenangan Perindu di daerah masing-masing. Jadi lebih memastikan peran-peran partai di daerah agar bisa berfungsi dengan baik. Kordapil akan turun langsung ke masyarakat agar lebih dekat dengan karakteristik setiap daerah yang beragam. Dari Jakarta, Tim Liputan MNC Media melaporkan.